Hai selamat siang semuanya, disini saya mau melaporkan hanya kebahagiaan yang ada disini, ini adalah ending dari acara akad nikah tadi pagi, kita baru bisa shoot sekarang untuk live-nya. Disini dekor yang di rumah untuk acara yang tanggal 1, setelah kita upgrade, kita rubah dengan ada perubahan warna sedikit, kemudian juga ada perubahan bentuk pada background, terutama background ini adalah untuk foto-foto bersama tempat duduk Amalia yang tertutup sudah, ini gaun bunda yang cantik sekali. Senangnya lihat, dan ini adalah Bella, kakak dari mempelai wanita, cantik sekali, thank you, dengan gaun warna dan si pink ya, the best, thank you Bella, See you ya, tanggal 4 besok, thank you, dan ini adalah bunda dengan teman-teman, nah ini background, yang sudah ditambahkan dengan bunga yang lengkung, thank you Crystal Chandra, MC, oke, thank you. Nah, dan di bagian pintunya kita rubah warnanya menjadi putih pink, untuk yang di kolam penampilannya seperti kemarin tetap, saya akan merobos kerumunan foto-foto, Oh, ini videonya, ya, WO-nya adalah ND Design, Amalia dan Fadil, hashtagnya Amalia Fadil jadi satu, oke, misi bu, oh sebentar saya lagi live, sebentar, Oke, nah ini sisa dari, eh, kepleset saya, ya, karena sudah berakhir acaranya, jadi ada banyak sisa makanan di sana-sini, maaf, nah, thank you Rani Jasmine, Amin, ini adalah tempat peraduan untuk keluarga yang kemarin digunakan untuk acara siraman tanggal 1, dan karena ini sudah tanggal 3, maka di background bunga sudah tidak ada, karena ya sudah tidak kuat ya, dijemur selama 2 hari, termasuk hebat sih, kemarin ternyata di bawah teduhnya gasebo kita, bunganya bisa bertahan selama 2 hari loh, di outdoor, padahal kena panasan selama 2 hari, saya agak kagum, karena kemarin waktu kita bongkar, waktu kita retouch dekor untuk yang di rumah, kita lihat, oh bunga yang dibawa gasebo kita masih bertahan, walaupun sudah kena panas 2 hari, waktu sore masih bertahan, oke, nah, ini adalah gasebo yang digunakan untuk siraman kemarin, dan tidak boleh dibongkar, karena masih dibutuhkan untuk foto-foto, dengan panggung kaca kita, waduh, ada tumbuhan sampah-sampah, oke, lebih baik kita skip, dan langsung ke sini, nah, dari sini kelihatan, ini adalah pintu menuju ke kolam, yang kita hias, untuk masuk ke dalam rumah yang sebagai background tadi, jadi konsepnya di sini adalah, akad nikah yang dilaksanakan di rumah, tapi dibawa serasa di outdoor, cuma kita berikan bling-bling, karena ini berperan sebagai singgah sana untuk putri, ratu, Queen Amalia tepatnya, seperti kalian lihat, kita tambahkan bunga-bunga warna khusia, magenta, karena nuansa dari gaun-gaun keluarga yang sudah dirancang dari awal, itu ada dusti pink dan ada magentanya, terutama ada dusti pink yang sangat cantik dan ada silver, jadi kalian bisa lihat warna-warna itu berada di sini semuanya, ditambahkan dengan unsur garden, oke, akad nikah tadi pagi dilangsungkan dari dekor, bu, ya, yang di gedung juga, yang di gedung penuh kejutan, bu, terima kasih, bu, kita sangat mengaspresiasi, ini dari tamu keluarga, dengan ibu siapa, bu, ibu patuh, terima kasih, bu, sampai ketemu besok, bu, bisa dukung ke Solo ya? oh, sangat, kita pernah dekor di Solo, di Diamond, Diamond ya, kalau ga salah yang sana ya? siapa itu ya? yang ada balkon, balkonnya cantik-cantik itu? iya, iya, betul di mana tempatnya KH ya? waktu itu siapa ya nama mantep? ibu erna? saya ga lupa, ibu erna atau anu? dia mengerjakan batik, kalau ga salah, saya lupa, bu, sudah tahun 2000 bukan, bukan, sudah lama, lama kita tunggu, bu, undangannya iya, rajin-rajin lihat Instagram kita, bu, di Eden underscore design iya, makasih, bu terima kasih, kita senang sekali dengan tamu yang antusias oke, ini dekor untuk di bagian plafonnya coba kalian perhatikan kalau kita memadukan silver, pink, dan magenta atau silver dan pink, dusty pink terutama itu adalah warna yang bagus sekali jadi warna itu melembutkan melembutkan suasana dan paling cocok dikenakan sebagai gaun juga jadi warna itu warna yang tercantik untuk dikenakan oleh cewek rata-rata trust me oke, saya jalan dulu ke sisi depan mari ibu nah, kita melewati Gapura ya, ini Gapura kemudian ini adalah Gapura untuk depan rumah oke, disana ada karpet rumput yang sudah berbelok-belok saya akan ajak kalian semua melihat Doom saya harus cari sepatu saya nah, ini dia sepatu saya blur ya oke, sebentar karena lagi cari sepatu kalau begini bagaimana? masih blur kah? oke, kita keluar ya kalau di luar harusnya tidak blur nah, ini adalah bagian yang digunakan untuk akat nikah tadi apakah masih blur? master wedding nganjuk disini kita letakkan Doom dikit dari sini Doom kristal oke Doom kristal yang dihias penuh dengan bunga-bunga dari atasnya sampai bawahnya jangan cantik sekali terbesar malam terutama karena lampu-lampu menyala semua terima kasih oke, terima kasih terima kasih oke, terima kasih jangan lupa jangan lupa maka, gimana, mas? udah, udah, udah udah, udah sama-sama master wedding nganjuk Karena ini di outdoor jadi sudah jelas pasti Seandainya ini Tadi malam saya live juga bagus ini Karena lampunya nyala semua Dan kelihatan luar biasa Nantikan yang besok malam Tanggal 4 di Hong Kong Garden Resto Kita juga akan live Itu adalah puncaknya Jadi kita akan Membuat mewujudkan dekor Ala-ala Cinderella Jadi temanya adalah Cinderella Story Kita bahkan akan Kita juga bahkan akan Meletakkan kereta Cinderella Tapi dimananya ya kalian tunggu besok Oke Oke Saya putar dulu Ini yang sedang foto semua Kita senang Senang sekali kalau dekor kita dinikmati oleh banyak orang Saya ajak kalian Men juga Apa yang saya lihat tadi waktu awal Gak pura Masuk Seperti yang kalian lihat disini Tamunya banyak sekali Maka tenda yang digunakan Juga panjang Oh TV-tv sudah dimatikan Thank you for the heart Maafkan atas kotor-kotor yang di bawah ya Tidak Tidak usah diperhatikan Lihat yang di atas saja Oke Ini adalah gapura Pintu masuk Yang tadi Di depan dan di belakang kita letakkan ini Karena tamu berdatangan dari depan dan dari belakang Jadi di ujung tenda yang Yang Di sana Nah Itu kita letakkan juga Gapura yang serupa Supaya tamu mengetahui Penandanya adalah disitu dan disini Oke Oke Sampai disini dulu Live dari Saya Sebagai Eden Design Saya Ellen dari Eden Design See you in the next event Next design Next concept With Eden Design Bye bye